Polda Jawa Timur yang mengamankan berasal mobil mewah supercar diminta untuk mengusul tuntas kasus tersebut. Tidak hanya memeriksa para pemilik mobil mewah tersebut karena menunggak pajak, namun petugas juga didesak memeriksa oknum petugas biar cukai yang ditengah rai terlibat ikut melawaskan mobil supercar tersebut. Disakan agar aparat Polda Jawa Timur terus mengusul tuntas kasus mobil mewah supercar ini disampaikan praktisi hukum Surabaya Abdul Malik. Menurutnya tidak hanya di Jakarta, di Surabaya, dan Jawa Timur masih banyak mobil mewah supercar yang tidak mengantongi surat-surat lengkap atau bodong. Kalaupun memiliki surat resmi, kebanyakan pemilik mobil mewah ini menunggak pajak. Karena itu, Polda Jawa Timur yang mengamankan mobil supercar ini diminta untuk terus melanjutkan dan mengusul tuntas kasus tersebut. Tak hanya memeriksa pemilik mobil mewah ini karena tidak memiliki surat lengkap atau menunggak pajak, melainkan polisi juga harus memeriksa agnum petugas biar cukai yang diduga juga ikut terlibat dalam hal meloloskan mobil-mobil mewah supercar tersebut. Polda Jawa Timur saya kira bagus ya menemukan mobil-mobil mewah yang ada di Jawa Timur khususnya. Jadi masih banyak, kalau empat itu masih kurang gitu ya. Jadi Polda Jawa Timur harus mengembangkan ya. Jadi ini bukan penemuan, istilahnya kan dia kan istilahnya dalam konteks hukum itu saya kira mengamankan ya. Mobil-mobil memewah mengamankan, tapi tidak boleh masuk di ranah masalah pajak karena itu bukan menang daripada Polda Jawa Timur ya. Polda Jawa Timur itu bisa melihat dari ranah hukumnya itu di mana asal mobil itu kok bisa keluar. Seharusnya Polda Jawa Timur itu wajib memeriksa orang pemilik mobil itu dan yang lebih pokok lagi itu orang-orang biar cukai yang bisa keluar. Kalau mobil mewah ini tidak dilengkapi oleh dokumen-dokumen ya istilahnya itu, saya pastikan biar cukai terlibat di dalamnya. Abdul Malik menambahkan aparat kepolisian diminta tidak takut telah membongkar dan mengusut tuntas kasus mobil mewah supercar yang diduga ada pihak yang membackingnya. Karena banyak advokat yang siap membantu permasalahan hukumnya. Irwan Daika Disa, Surabaya TV